Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin Para sahabat Imam At-Tobroni Dalam kitab beliau Al-Mu'ja, Mung'ul Awsad Menyebutkan sebuah hadis sebagai berikut An-Ibn Abbas Kola diruatkan dari Ibn Abbas Beliau berkata Kola Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah bersabda Manqala Siapa saja yang membaca Membaca kalimat Jashallahu anna muhammadan bima huwa ahlu Ats'aba seba'ina katiban Al-Fasobahid Maka Dia akan membuat Capet 70 Malaikat Pencatat amal Sampai Seribu hari Para sahabat Di dalam hadis ini Rasulullah SAW Menyebutkan sebuah bacaan dikir Sebuah bacaan selawat Yang kalau dibaca sekali saja Ada 70 Malaikat Yang merasa lelah Mencatat pahalanya Sampai seribu hari Bacaan selawat tersebut adalah Sebagai berikut Jashallahu anna muhammadan bima huwa ahlu Jashallahu anna muhammadan bima huwa ahlu Semoga Allah memberikan balasan Kebaikan kepada Nabi Muhammad Atas jasa-jasa beliau kepada kita Dengan balasan yang sangat layak beliau terima Kemudian para ulama menambahkan Kalimat Sayyidina dan selawat Pada bahasa ini Sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW Sehingga kalimat tadi menjadi Jazzallahu anna Sayyidina muhammadan Sallallahu anna muhammadan Sallallahu anna muhammadan Sallallahu anna muhammadan Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada pemimpin kita Dan Muhammad SAW Atas jasa-jasa beliau Kepada kita dengan balasan yang sangat layak beliau terima Demikian para sahabat Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua Untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Demikian InsyaAllah baraka InsyaAllah bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya